Pimpinan Sidang dan Menteri yang kami banggakan, serta hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan upaya perbaikan terhadap undang-undang tentang aparatur sipil negara, terhadap kluster-kaster yang sudah disepakati, kami memberikan perhatian khusus, yaitu tentang penguatan sistem merit, perletapan kebutuhan ASN, kejahteraan ASN, penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan universasi, serta penataan tenaga hodoral, digitalisasi menajemen ASN, serta keberadaan ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif. Satu, penataan pegawai honor yang berjumlah mencapai lebih dari 2 juta yang disepakati untuk diselamatkan dengan tidak diberhentikan, karenanya mendukung keberadaan pasal 66 RUU ini yang paling lambat di alatkan sudah diselesaikan penataannya pada bulan Desember tahun 2024. Memandang pegawai honor adalah sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yang telah membagikan bagian daripada hidupnya untuk dibaktikan sebagai bakti mereka kepada bangsa dan tanah air yang kita cintai ini. Dua, sangat mendukung untuk tugas jabatan pemerintahan tertentu, dan dalam keadaan tertentu, maka P3K dapat bekerja secara paru waktu, namun pernetapannya di dalam menurut ini kami menyerahkannya kepada pihak pemerintah. Tiga, dalam RUU ini dapat menyepakati untuk memotivasi atas profesionalisme ASN dan P3K, jaminan sosial pensiun dan jaminan hari tua, serta komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana yang terdapat pada pasal 21, direalisasikan dengan harapan sebagai perlindungan kesinambungan sebagai hak atas pengabdian mereka yang dibagikan secara adil, layak, dan kompetitif. Terima kasih Pak Asam Surizal. Bapak-Ibu sekalian, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan pandangan mini dari seluruh fraksi yang ada, kemudian sampailah kita pada sesi untuk meminta pendapat akhir dari pemerintah. Silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas berkah dan rahmat Allah SWT, pada hari ini selasa tanggal 26 September 2023, kita dapat bertemu dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan dan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras para pimpinan dan wakil pimpinan, ketua-ketua fraksi, anggota-anggota komisi, yang secara luar biasa untuk segera mendapat penyelesaian terkait dengan RUI ini. Ibu Nasa yang saya menghormati, RUI ini hadir menjawab tantangan ekspektasi publik yang kian besar terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga butuh birokrasi yang geraknya fleksibel, dinamis, ijal, dan profesional, sebagaimana harapan para pimpinan fraksi tadi telah disampaikan. PPR menyampaikan usulan perubahan, mencakup 5 klaster perubahan dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pertama, klaster penghapusan KSN. Kedua, klaster penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Klaster ketiga terkait dengan kesejahteraan P3K. Klaster ketempat terkait dengan pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dan klaster kelima adalah pengangkatan tenaga honorer. Untuk itu, pemerintah dan DPR RI sepakat melakukan beberapa penyelesaian klaster dan menambah dua klaster pembahasan, yaitu digitalisasi manajemen ASN dan pengaturan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif. Sehingga total klaster pembahasan, RU pembahasan, perubahan Undang-Undang ASN adalah tujuh klaster dengan penyelesaian klaster sebagai berikut. Satu, klaster penghapusan KSN menjadi penguatan pengawasan sistem merit. Klaster kedua, penetapan kebutuhan PNS dan P3K menjadi penetapan kebutuhan ASN. Klaster ketiga, kesejahteraan P3K menjadi kesejahteraan ASN. Klaster keempat, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dan klaster kelima, pengangkatan tenaga honorer menjadi penataan tenaga honorer. Klaster keenam, digitalisasi manajemen ASN. Dan tujuh, penguatan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif. Yang terhormat pimpinan dan anggota komisitor yang kami hormati, dapat kami sampaikan tujuh agenda transformasi dalam RU ini. Mohon ditampilkan? Teman-teman, gak apa sih? Dapat kami sampaikan, Pak, sekalian, tujuh agenda transformasi dalam RU ini yang juga merupakan bagian dari masukan penting para anggota Dewan yang terhormat. Pertama adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Ini kita rancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Salah satunya adalah rekrutmen ASN tidak perlu menunggu satu tahun dengan proses yang bisa lebih dari setahun, sehingga birokrasi bisa lebih responsif dan kedepannya juga akan lebih fleksibel sistem rekrutmennya. Misalnya selama ini untuk merekrut yang pensiun di bulan Januari, kadang menunggu tahun depan atau dua tahun, sehingga menunggu itulah kemudian muncul honorer-honorer yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Keempat penuntasan penataan tenaga honorer. Penataan tenaga honorer sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan jumlahnya semakin bertambah. Diharapkan dengan adanya revisi undang-undang ini, penataan tenaga non-SN akan segera bisa diselesaikan, sebagaimana harapan anggota Dewan yang terhormat. Berkaitan dengan substansi pokok rancangan undang-undang tentang aparatus simil negara, setelah melalui rangkaian proses pembahasan dengan Panitia Kerja, tim perumus dan tim sinkronisasi DPRRI, sampai dengan tanggal 26 November 2023, sekiranya masih menyisakan dua substansi pokok yang belum disepakati bersama. Namun terima kasih tadi, fraksi-fraksi telah memberikan respon yang sangat baik tentang ini. Pertama, terkait dengan pencantuman frase P3K, dapat bekerja secara paru waktu sebagai bentuk perluasan konsep P3K, dan yang kedua pencantuman frase, pembentukan peraturan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penjelasan pasal yang mengatur tentang amanat pembentukan peraturan pemerintah mengenai manajemen ASM. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah merasa perlu untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan posisi pemerintah atas kedua substansi pokok sebagaimana dimaksud yang tadi kami telah sampaikan juga kepada para pimpinan, dan wakil pimpinan, dan juga kepada kepala ketua-ketua POKSI. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi DPR berkaitan dengan isu pertama, kami memahami bahwa salah satu latar belakang adanya perubahan undang-undang ini adalah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer melalui perluasan konsep P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang memiliki semangat untuk memberikan kepastian terkait dengan penataan tenaga honorer dalam undang-undang ini termasuk dengan solusi P3K paruh waktu. Dapat kami sampaikan juga bahwa pada intinya, pemerintah juga memiliki semangat dan cara pandang yang sama untuk memperluas mekanisme dan skema kerja P3K sebagai solusi untuk penyelesaian penataan honorer. Namun demikian pencantuman frase paruh waktu dalam undang-undang ini kiranya perlu ditinjau ulang karena kaitannya dengan semangat yang dibangun untuk menciptakan produk hukum yang tidak mudah diubah-ubah dalam jangka panjang. Frase paruh waktu bagi pemerintah merupakan metode, strategi terhadap penyelesaian tenaga honorer. Maka metode penyelesaiannya sangat bersifat teknis karena terkait dengan jam kerja pegawai ASN dan bukan merupakan kualifikasi atau pengkategorian yang tersendiri dari PNS maupun P3K. Oleh karenanya sangat besar kemungkinannya untuk dilakukan penyesuaian di masa mendatang sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman. Untuk itu, pemerintah berpandangan pengaturan terkait dengan P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu sebaiknya diatur dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini. Pemerintah dengan pengawasan DPR RI akan memastikan penataan tenaga honorer sesuai dengan aspirasi dari anggota Dewan yang terhormat termasuk menempatkan skema paruh waktu sebagai solusi atas penataan tenaga honorer. Selanjutnya, berkaitan dengan isu kedua, kami memahami adanya kebutuhan DPR untuk memastikan substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai ketentuan pelaksanaan undang-undang ini agar sesuai dengan semangat dan tujuan awalnya. Pemerintah berpendapat bahwa proses konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat kerja, rapat consignering, atau rapat dengar pendapat dan juga yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan sangat kondusif bersama Komisi 2 DPR RI. Untuk itu, pemerintah berpandangan agar frase pembentukan peraturan pemerintah dilakukan setelah berkonsulasi dengan Dewan Perwakil Rakyat seyokainya belum perlu disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang ini. Selanjutnya, untuk menjamin fungsi pengawasan DPR, konsultasi untuk penyusunan peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN tetap dapat dilaksanakan melalui forum-forum consignering, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, pemerintah berharap agar undang-undang tentang aparatur sipil negara ini dapat ditetapkan pada masa sidang DPR RI periode 2019-2024. Tiga rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara telah dibahas selama sembilan kali masa sidang atau sekitar kurun waktu tiga tahun lima bulan sejak bulan April tahun 2020. sehingga yang diharapkan dapat ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan DPR RI periode 2019-2024. Dalam pelaksanaan fungsi legalisasi oleh DPR RI tidak dikenal sistem carry over atau penyerahan pembahasan RU kepada DPR RI periode berikutnya. Dan apabila hal ini terjadi, maka rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara harus dibahas dan dari awal oleh pemerintah dan DPR RI yang baru. Oleh karena itu, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI dalam menetapkan RU tentang aparatur sipil negara tersebut sesuai dengan fungsi legislasi DPR RI yang diamatkan oleh konstitusi. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati para pimpinan, demikianlah pendapat akhir mini pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Saudara Menteri dan Bapak-Ibu sekalian, ini perlu menjadi aksentuasi kita bahwa salah satu konsen dari komisi 2 terhadap undang-undang ini adalah ini menjadi payung hukum penyelesaian masalah tenaga honorel. Nah, tadi disampaikan salah satu konsep atau metodologi untuk menyelesaikan itu adalah adanya muncul frase P3K penuh dan frase P3K paruh waktu yang nanti akan dijelaskan lebih rinci dicantumkan dalam peraturan pemerintah. Tetapi dalam pembicaraan formal dan informal baik di panjang maupun bertemu informal komisi 2 ini sebenarnya ingin sekali tetap mencantumkan itu. tapi karena memang itu metodologi nanti akan dibahas di peraturan pemerintah. Dan yang kedua, kami juga sudah sepakat di komisi 2 untuk mengawal secara sungguh-sungguh dan serius terhadap penyelesaian masalah tenaga honorel ini. Nah, oleh karena itu, tadi kita sudah menyepakati secara informal kita minta dalam waktu segera pemerintah menyiapkan draft rancangan peraturan pemerintahnya dan di awal masa sidang berikutnya agenda utama komisi 2 adalah rapat kerja yang mungkin dilalui dengan rapat konsinyering dengan pemerintah untuk mendiskusikan, brainstorming dan kemudian memberikan masukan terhadap rancangan peraturan pemerintah itu. Jadi ini adalah sekali lagi bentuk komitmen kami di komisi 2 terhadap penyelesaian masalah tenaga honorel ini. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah tadi sama-sama mendengarkan tibalah saatnya kita masuk ke sesi pengambilan keputusan tingkat 1. Saya ingin bertanya kepada kita semua apakah kita bisa menyetujui ya, rancangan undang-undang ini kita sahkan menjadi keputusan di tingkat 1 dan kemudian kita sampaikan ke rapat patipunna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat 2. Apakah kita setuju? Alhamdulillah.